Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Yusubroho dari tingkat 3 teknologi B Disini saya akan mencoba untuk melakukan statik simulasi Yang akan kita simulasikan pada kesempatan kali ini yaitu part yang ini ya Part ini telah saya download pada GrabCAD Kemudian part ini memiliki bentuk yang simetri Simetri disini maksudnya antara bagian yang kiri dan bagian yang kanan memiliki bentuk yang sama Serta titik tumpu dan titik bebannya terletak pada posisi yang sama Oleh karena itu, bentuk simetri ini dapat kita sederhanakan lagi Dengan cara memotong setengah bagian Langkah pertama kita buka configuration manager Kemudian add configuration Kita ketik si battery Oke Kemudian kita add display state Kemudian display state tadi kita link display state to configuration Klik oke Kemudian kita balik ke model Kemudian kita pilih plan yang memotong di setengah bagiannya Kita pakai plan yang ini Kemudian kita sketch Kemudian kita pakai rectangle aja Setelah itu kita extrude cut Untuk bagian yang saya potong saya memilih bagian arah sana Kemudian kita klik oke Nah langkah berikutnya Kita pilih simulasi Kita pilih news tadi Kemudian oke Kemudian Untuk materialnya Kita akan memilih IC 304 Karena Kebutuhan dari part yang saya desain ini tidak terlalu berat Jadi hanya Mungkin memerlukan hanya sedikit Jadi kita memilih part IC 304 Dengan yield strength 206 Megapascal Kita apply Close Kemudian kita pilih fix geometry Kita pilih face yang disini Oke Kemudian karena ini bentuknya symmetry Kita pilih advance fixture Symmetry Kemudian pilih face yang tadi kita potong Nah terlihat Preview Dari part yang utuhnya Klik oke Setelah itu kita masukkan external load Kita pilih force Kita pilih face yang disini Kita pilih selected direction Kita pilih face yang tegak lurus Nah plan yang tegak lurus yaitu plan yang ini Kita klik Kita menggunakan satuan metric Untuk force nya kita kasih 20 kg force Arahnya kita kasih ke bawah ya Reverse direction Klik oke Setelah itu kita create mesh Kita mesh parameter Kemudian kita pakai curve atur mesh mesh Untuk maksimumnya kita kasih 3 Minimumnya kita pakai 1 Oke Nah ini meshnya sudah terbentuk Langkah terakhir kita tinggal klik run Nah disini sudah terlihat ya Disini Part ini memiliki maksimum stress Sebesar 60 MPa Jadilannya itu sangat jauh dari internnya Kemudian Untuk minimal stress nya itu 0,015 Untuk melihat tampilan putuhnya Kita centang display symmetric result Oke Nah seperti ini Kemudian untuk factor of safety nya Kita dapat terlihat Nah Untuk maksimumnya kan kita emang set nya 15 Kemudian untuk minimumnya 3,4 Artinya Part ini mampu menahan beban 3,4 kali lebih dari beban yang sudah ditentukan Jadi Part ini masih aman Kalau buat animasinya kita klik animate Seperti itu Nah Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati